Kenapa Pak Muldoko yang diajak bertemu dan yang disebutkan ngopi-ngopi saja itu kan Pak Muldoko sempat ngomong itu hanya ngopi-ngopi tapi ternyata kan akhirnya jadi ketua umum juga untuk di versi KLV Ya, para senior ini kan berbagi informasi ya ke Pak Muldoko salah satunya yang sebelumnya tentu ke Pak Marzuki sebagai yang dituakan di dalam Partai Demokrat tetapi juga berbagi informasi ke Pak Muldoko bahwa saat ini di dalam Partai Demokrat itu sedang terjadi yang namanya pembangunan tirani bergeser lahirnya Demokrat yang tujuannya untuk menjadi pionir pembangunan demokrasi di Indonesia itu bergeser dalam prakteknya menjadi partai tirani menjadi partai yang penguasa tunggalnya ada di tangan SBY nah ini bahaya buat pembangunan demokrasi di Indonesia yang rakyat Indonesia tidak tahu rakyat Indonesia tahunya adalah Pak SBY adalah seorang demokrat yang sangat demokratis lalu ada partainya yang juga demokratis begitu kan tetapi praktek di dalam ternyata adalah dibangunnya kekuasaan tunggal di tangan SBY lalu ada tirani selamat menikmati isu kebangkitan berkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati